Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin meminta agar masyarakat yang akan melakukan aksi gerakan kedaulatan rakyat tetap waspada. Hal ini disampaikan menyusul isu akan adanya teroris yang menyusup saat berlangsungnya aksi. Selain menghimbau masyarakat untuk waspada, Ma'ruf Amin juga menyatakan agar aksi unjuk rasa pada 22 Mei digunakan untuk menyampaikan sejumlah kecurangan, bukan penolakan hasil pemilu. Ma'ruf juga meminta kepada masyarakat untuk melakukan tindakan sesuai dengan konstitusi jika menemukan kecurangan dalam proses pemilu. Beredar adanya teroris yang akan menyusup di antara masa aksi, pada 22 Mei nanti Ma'ruf Amin menyarankan masyarakat yang melaksanakan aksi untuk tetap waspada. Sebenarnya demo-nya itu mestinya menyampaikan, jangan menolak, menyampaikan pelanggaran, yang namanya kecurangannya itu disampaikan, bukan berdemo. Ya maka itu harus waspada, jadi kalau ada seperti itu, itu ada potensi untuk disusupi, dan itu masyarakat juga harus waspada. Dan memang sebenarnya baru soal.